Halo assalamualaikum guys selamat pagi guys ya di hari yang cerai ini kenapa itu Mas Jamal ada kasus motor ini dari apa mau nambahin air radiator Oh ya motor aerok ini nambah air radiatornya Mas Jamal susah ya itu kan posisinya di sana Mas Jamal posisi airnya itu adanya di dalam ya Tuh itu ada penampungan nambah air radiator jadi cari dimana aja Mas Jamal ya ada lubangnya disini ya ya ini sini Mas Jamal tepatnya nih kalau aerok ini Yamaha ya guys saya tahu nambah air radiator di sini guys pertama ini dibuka backnya ini karetnya dibuka guys kita tarik aja tarik karetnya ya ini kelihatan ya ini ada tutupnya tuh di sini bos ya di sini ini tepatnya jadi nanti kawan-kawan barangkali di bengkelnya ada pasien air op nanti tidak bingung lagi korangnya Mas Jamal nanti tiga kelihatan bingung cari untuk nambah air radiator kan jadi bingung ini apa aja penyakitnya ini rem belakang rem belakang bunyi Oh ya nanti sekalian dibuka ya rem belakangnya di buka gimana cara tutorial bukanya kita lihat ayo beratnya Mas Jamal kita tambahin sedikit aja ya jadi gini saya kita pasang lagi tapi masalahnya ini jangan sampai tutupnya nggak rata nanti bisa copot kita pasang lagi ya ya jangan lupa karpetnya kita pasang lagi ya gitu sih Banya Gesa ayo kita sekarang bongkar di ban belakangnya gimana caranya bongkarnya ayo Mas bantuin Mas Jamal sama kita pendorkan dulu bau dudukkan narkotnya parang 12 Mas motornya dimiringkan dulu nyempet narkot bagian depannya motor dimiringin dulu guys karena sampingnya nggak mas kurang miring Mas Allah Allah espa enggak mau kita coba Sisi mengarang cara pasang ke warna eh ke kongsi Initu anys oh ya 對啊 ya hai 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 ini umumnya jangan jangan yang berat-berat aja yang ringan-ringan aja ya Hai pegang mas Hai sedikit berbagi ilmu Hai kita buka bagian penutup radiatornya deh sekarang kita menghalangi nanti waktu kita membuka menurutkan seperti terbelakangnya ya kemudian pakai kunci 4 kelas kita buka kemudian bodohnya ini nggak usah pakai pipa langsung aja ini kasusnya motor baru tapi remnya katanya bunyi guys motornya aerob ABS ini kita buka ya kita amplas ini guys ini amplas kasar pakainya tampasnya tuh dia belum stabil sama si tromo tuh dia belum pas dia saya motor baru ini jadi bunyi kadang bunyi gitu gitu kena stress gitu orangnya ini ngomong katanya ini bermasalah di remnya bunyi up gitu padahal motor baru guys ya kemudian nanti rem depannya juga kita buka kita bersihkan ya kata yang punya motor ini rem depan juga bunyi coba Mas Ojan rem depannya dibuka Mas Ojan sekalian kita bersihkan aja rem depannya pakai itu aja Mas cabut kancingnya aja ini ya pakai tang kalian di tromonya Mas Jamal tromonya dibersihkan Mas kalau ini di amplas dulu itu ada kotorannya itu ini yang depannya kita buka ya 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 Ya, buka pakai kunci L itu maksudnya. Ya, kita harus punya kunci L bintang ini buat ngepot sejak dalam depan. Nanti Mas Jamal. Ya, ini penampakannya guys. Ini nanti kita amplas. Amplasnya Mas Jamal. Ini belum rata ini guys. Jadi bunyi sek 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 gitu kan motor baru padahal ini guys. Orangnya belum tahu kenapa motor baru kok bisa bunyi kayak gini. Jadi dia pengen bersihkan ke bengkel. Ini udah bersih. Kampasnya nanti jangan lupa plus pemasangan kita kasih grace ininya. Pakai grace yang ini guys. Yang awet panasnya itu pakai grace panpel aja. Gila nya segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat bagi temen-temen. Dan salam kuku irang mantap. Gila. 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 Terima kasih.